Pemirsa ratusan orang tua murid kembali berunjuk rasa menolak sistem PPDB zonasi usia di DKI Jakarta. Dengan sistem ini, 50 ribu siswa di DKI Jakarta terancam tidak memperoleh kuota di sekolah dekri. Ratusan orang tua mendatangi Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Pusat untuk menyuarakan penolakan PPDB zonasi usia. Orang tua murid datang dengan membawa atribut bertuliskan Hapus zonasi usia. Ada juga orang tua menggunakan atribut seragam sekolah, sekolah menengah pertama atau FCMP untuk menggambarkan penolakan zonasi usia. Pada kali ini, para orang tua ditemani oleh Ketua KPAI Aris Sirai untuk menyuarakan aksi demo. Seleksi penerimaan peserta didik baru yang seharusnya dilakukan melalui jalur zonasi jarak justru mengedepankan usia para calon peserta didik. Hal inilah yang dipermasalahkan oleh para orang tua sehingga anak-anaknya tidak dapat bersekolah dengan sekolah yang dekat dari rumah. Batalkan PPDB 2020. Anak-anak kita sekolahkan untuk pintar. Tapi saat ini yang dipakai usia. Kepintaran tidak perlu. Lihat anak-anak kami di rumah. Nangis. Marah. Tidak memakan. Rusak mental anak-anak kami. Kita ingin bertemu Pak Menteri. Sementara itu, Komnas Pelindungan Anak turut menghadiri audiensi antara forum perlawan PPDB 2020 bersama perwakilan kemendikbud. Bahwa karena memang permendikbud itu dilanggar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan didukung oleh Pak Gubernur, maka kita minta dibatalkan itu. Komnas Pelindungan Anak berharap aspirasi para orang tua bisa segera diputuskan sebelum 1 Juli 2020. Data Komnas Pelindungan Anak 50.000 siswa di DKI Jakarta terancam tidak memperoleh kuota di sekolah negeri jika proses PPDB tetap menggedepankan faktor usia. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad Pandu Syaputra, Ade Ahmad Anyus melaporkan.